Ramalan Bintang Capricorn Anda akan mencapai tujuan baru dalam hidup selama Februari. Anda mungkin harus berpikir di luar kotak dan menggunakan langkah-langkah laujis untuk menangani situasi dengan bijaksana. Hindari perdebatan tanpa arti dengan orang asing. Dukungan pasangan dapat menanamkan rasa percaya diri dan harapan Anda yang hilang. Anda akan menjalani transformasi dan mengambil keputusan penting. Anda dapat menghabiskan uang untuk mengubah kepribadian dan penampilan Anda. Tahun ini akan sempurna bagi Anda untuk menetapkan dan mencapai target kebugaran Anda. Anda akan senang telah mencapai hal-hal penting dalam kehidupan tahun ini. Prediksi Ramalan Cinta Anda merasa sedikit bingung dengan hubungan Anda selama awal tahun. Dengan berlalunya hari, Anda akan membawa hubungan Anda ke tingkat berikutnya. Orang yang teristimewa akan merespon dengan baik dan Anda akan menghabiskan waktu yang berkualitas dengannya. Pasangan Anda akan memahami cinta Anda dan kembali kepada Anda setelah melewati pertengkaran. Bersikap sopan saat berbicara dengan pasangan Anda. Cobalah untuk tetap berpegang pada kata-kata Anda. Hindari mengambil keputusan hidup yang penting di tahun ini. Prediksi Keuangan Tahun ini akan menjadi waktu yang tepat untuk berinvestasi di bidang produktif. Hindari pengeluaran yang tidak perlu. Tidak disarankan mengambil atau meminjamkan pinjaman di tahun ini. Donasi pinjaman yang ada sesegara mungkin. Nilai saham atau reksadana Anda bisa berfruktasi. Tapi uang Anda yang sudah payah didapatkan tidak akan mudah hilang. Investasikan dalam pendidikan dan pelatihan fisik anak-anak Anda. Prediksi Karir dan Bisnis Tahun ini akan membuat Anda sibuk dalam melakoni profesi Anda. Anda akan mendapatkan uang untuk memenuhi pengeluaran Anda. Anda mungkin ditawari tanggung jawab yang sangat penting di tempat kerja Anda. Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di lingkungan yang menantang. Namun, Anda akan menemukan hal-hal yang mudah yang mungkin sangat sulit bagi orang lain. Bulan yang menguntungkan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Oktober Bulan yang kurang menyenangkan April, Juli, Agustus, September, November, Desember Semua refrisi di atas tidak boleh dijadikan rujukan utama dalam menjalani kehidupan Anda di tahun ini. Semoga kebahagiaan mengikuti Anda sepanjang tahun 2019. Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe.